Perbedaan pembulian yang abang rasakan ketika abang Oke halo teman-teman sekambal dua tipe yang hijau kali Jadi ini kita siapa lagi nih sama pencetak 6 gol dan persis di PSMS Medan Siapa lagi kalau bukan? Ramadidaya teman-teman ya penonton bayaran Iya 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 abangda pun ikut abangda pun ikut Jadi kembali ya ini ngobrol-ngobrol malam kita disponsori oleh abangda Jadi makanan kita semuanya gratis oleh abangda Terima kasih abangda banyak umur selalu karena ulang tahun hari ini ya Nomad gimana bang? Sehat bang? Kapan sampai Medan bang? Tanggal 30 30 Medan? Berarti hampir 2 minggu 2 minggu di Medan ya? Udah ngapain dia sama istri bang? Ya lepas kangen lah Udah 3 bulan disana Lepas kangen sama istri yang mana Anak kemarin kan sempat juga aku tengok di story abang Ikut juga ke Semarang kemarin ya? Iya ikut ke Semarang 2 minggu habis itu aku kena covid Jadi mereka pulang Rencananya 3 bulan sama aku Tapi karena aku kena covid mereka kembali Aku di isolasi Bang sikit lah tentang Semarang kemarin lah Ya kalau kami sendiri kan Ya kalau aku pribadi mungkin agak salah juga ya Kecintaan aku agak berlebihan juga sama Erhani Jilat jilat biar dapat jersey Jadi bang Awal-awal kan abang mungkin agak dicadangkan lah dulu kan Ketika dimain di Semarang sana Tapi setelah itu kayaknya Sporter sana pun animonya luar biasa Terhadap sosok Rahmat Gimana kira-kira itu bang? Tanggapan abang ketika akhirnya pindah hijrah lah Ke lompat lah kita bilang Naik kasta ke Liga 1 Gimana kira-kira bang? Ya Alhamdulillah Di Semarang jalan aku sedikit mulus Dari awal aku mungkin adaptasi sebentar dikit Dan teman-teman juga respect Juga merangkul Mau senior maupun junior Jadi aku Merasa cocok dengan Di tim Jadi intinya di Semarang udah cocok Jadi kira-kira berarti ada juga kemungkinan Berarti besar kesana juga nanti bang? Kemungkinan besar ke Semarang lagi atau gimana? Nego-nego udah ada mungkin ya? Kalau kesana mungkin ya Prioritas aku pasti PCS Ya Dan juga Manajemen sama aku juga Welcome Jadi aku Senang lah Bahagia Siap Oke lah bang Kalau intinya di PCS kita nunggu lah ya Apakah nanti sign kontrak secara resmi Atau akhirnya Apakah nanti akan kembali ke PSMS Medan Kami gak tau Gak 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 Kalau PSMS aku udah tutup pintu Kenapa kayak gitu bang? Udah tutup pintu rapat-rapat Apalah San ya Apa gara-gara kemarin itu Gara-gara San No comment Oke lah Kalau masalah PCS itu hak abang lah ya Kalau mau Semarang PCS intinya Semarang Semarang Aduh Yo isayo Apa artinya itu bang? Yo bisa yo Oh gitu Bisa yo Bang Bang Tapi teringatnya bang 6 gol 4 asis Di PSMS Medan ketika Walaupun akhirnya Kita gagal lagi lah ya kan 8 besar lagi Apa kira-kira Bayang menjadi kendala kita kemarin Ketika PSMS Medan bang? Ya Kita pemain semua Udah berusaha pelatih Kita udah berusaha Udah kerja keras Tapi ya memang hasilnya Begitu Ya sepak bola gitu lah Kadang menang Kadang kalah Kadang seri Gak bisa kita Harus lolos Gini Gak didukung sama Semua Stakeholder Bahasa Keren jawanya Bahasa jawa Ya gak bisa harus semua Karena aku bilang Harus semua Kalau cuma 1 2 orang ya gak bisa Oh gitu ya Terus bang Gimana sebenarnya cerita Ketika kegagalan itu bang? Terakhir kita lawan dewa Agak kontroversi Anak Medan pula Yang buat gol Angga disitu gimana kira-kira bang? Apa yang terjadi di Benz pada saat itu? Ya Menurut aku normal Atau ruang ganti lah Ruang ganti Menurut aku normal Sepak bola ya Gak bisa kita salahin si Angga Memang dia dapet bola Ribbon lah kita beli Biarpun itu seharusnya fair play gitu Ya memang Itu dia dapet bola Rezeki memang ya Dura runtuh lah ya Juga Keeper udah gak ada Ya tinggal cita aja deh ya Kita kalah Terus bang Ada yang ikonik nih bang Ketika lawan semen padang Itu kan agak viral juga nih Buat pecinta PSMS Medan itu Pada saat abang digendong oleh Pak King Itu memang Pak King kayaknya Sayang kali sama abang Atau gimana kira-kira Karena kan ikonik itu Betul kan Itu yang mau tuh Andri Manurung tuh Kalau gak salah Andri Manurung Dia kan ikonik itu Wah ngeri kali Bahkan aku upload aja Foto itu banyak tuh bang Yang nengok langsung Gimana kira-kira bang? Apa yang terjadi pada saat itu? Kenapa bang kok kayaknya bisa Seorang ramad idayat bisa nangis Bahkan ada juga video Abang kayaknya di cas sama Pinot Abang kayaknya Berurau air mata Apa yang terjadi sebenarnya pada saat itu? Ya itu kan juga Menit terakhir Penentu buat PSMS Dan sebelumnya aku dibully oleh sporter Aku anak Medan sendiri dibully Karena juggling lah Karena kilak-kilik lah Dan terus aku buktikan Aku ngasih kemenangan buat PSMS Biarpun itu kerja sama tim semua Dan aku itu udah Dalam hati aku tuh ya tangis bahagia lah Gitu Menit terakhir lah Dan menang langsung main padang itu kan Penentu untuk lebih mulus jalan kita ke lapang besar Ya gitu aku nangis Jadi gak tau Pak King Mungkin Lihat aku gitu Dan dia langsung Aku gak tau Langsung gendong Dan aku minta turun juga Masih dikekepnya Masih dikekepnya aja Ya gitu Sampai ruang ganti pun juga Aku masih sedih Ya karena Aku udah kasih total Semua Kerja keras Ke PSMS Sporter Bilang aku banyak kilik lah Egois Jadi itu juga dasarnya Abang dati gak ke PSMS Medan lagi Atau gara-gara memang Karena kasta Liga 1 lebih Karena kita pernah ngobrol Itu kan ke Abang pernah bilang Kalau misalnya ke Liga 1 Mungkin peluang timnas Agak terbuka nih Aku gak kejar itu lagi timnas Aku ya Yang penting kerja keras aja Timnas Gak ada gak kejar lagi Juga umur aku udah Mau 32 Udah berat Udah sulit Jadi aku kerja keras Untuk keluarga aku Untuk Tim yang aku bela Gitu ya Jadi Bang Gimana sih Kenapa sih Masa gini Bang Pemain profesional Ketika di Ya tanda kutip Dibully lah Bang Kenapa bisa kok Sakit kali hati abang gitu Kok bisa Seprih itu gitu Seorang Ramad Hidayat Yang biasanya kan Ya memang Kalau kata kita Agak tengi Dan biasanya mentalnya baja gitu Kenapa kok Gara-gara cakep-cakep Sporter Agak Sakit hati kali ya Gara-gara abang anak medan Itu gimana gira-gira Ya dibully normal Aku juga di Bandung Dibully Di Jakarta Dibully Pernah dibully Di Palembang Di Serijaya juga Tapi ini aku gak paham Kemarin Sebelum lawan Semen Padang Gak paham aku Mungkin karena Entah hasilnya Seri Lawan Muba Dibilang semua Seri itu karena aku Karena aku terlalu banyak Gila-gila Gila Yang inilah Yang itulah Ya itu aku kecewa Aku udah kasih semuanya Udah kasih segalanya Itulah kemampuan aku Itulah ciri kesat Aku Itulah karakter aku Tapi mereka pandangan lain Gitu kan Makanya aku Sebelum lawan Semen Padang Aku harus buktikan juga Sampai adik aku juga Yang gak hobby bola Adik aku perempuan Yang gak hobby bola juga Dia gak pernah-pernah Belam aku Yang biasa di rumah berantem aku Dia belam aku Dia kasih motivasi Aku tunjukkan lah Gitu Kau Kau anak medan Maksudnya kau dibully Gak di Bukan disupport Gak disupport Mereka support Jangan pas menangnya aja Disupport Gitu Nah Gimana rupanya perbedaan Pembulian Yang abang rasakan Ketika abang Di tim-tim besar lain Di Persib Di Persija Di Sriwijaya Gimana rupanya bang Kok bisa pering kali Ya Kalau di luar Di luar kan Bully memang kasar juga Normal Tapi kalau ini Gak masalah Kalau aku udah kasih bagus Tapi mereka masih Di Medan Mereka tuh Gak sukanya mungkin Bukan karena Apa Karena personal gitu Karena mungkin Personal gitu kan Gak tau mungkin Mereka iri Karena gajaku besar Ya supporter mana Bukan sih sebenarnya Ya mungkin Gitu Mungkin karena Gaya aku Gimana Ya Gak masalah Kan Biasa Gak semua orang Gak bisa kita paksa Orang semua suka Gitu kan Normal gitu Tapi kan Aku bahagia Nangisnya itu Karena aku bisa Buktiin gitu Sama mulut mereka Dan aku gak mau Balas mereka di media sosial Dan aku buktiin di lapangan Terus bang Akhirnya lah Ya kita gagal Segala macem Kalau abang sendiri kan Dulu kita pernah Bicara kan Awal-awal dulu Aku wancara ya Abang bilang Ya pengen sebenarnya Bawa SMS gitu kan Untuk Keliga satu Kalau perasaan abang sendiri Gimana Kecewakan dengan Kegagalan ini Atau gimana Kira-kira bang Kecewa Kecewa Pasti kita semua Kecewa Apalagi Aku bilang Aku anak Medan Udah janji Mau bawa Liga satu Rupanya kita gagal Ya balik lagi Aku bilang Itu harus kerjasama semua Ya Memang semua Udah kerjasama Tapi ya memang Hasilnya Kurang bagus Kurang baik Ya kita harus serima Di Semarang sendiri Gimana kira-kira bang Kalau Ani Sporternya gimana Sebenarnya Menurut abang Yang dilakukan oleh Sporter Semarang Kepada pemain-pemainnya Yang ada di situ Sehingga Ya masih Bercokola di Liga 1 Beda dengan Lamongan Ya Beda dengan Beda dengan Lamongan Beda dengan Beda dengan Normal Makanya kamu harus Kasih terbaik Setiap pertandingan Siap Harus buktiin Supaya kamu jadi Jadi idola lah Idola Jadi idola Di mata mereka Dan sudah jadi idola Kayaknya bang ya Ya Gak bisa kita bilang Gini lah Mungkin pas lagi Bagus ya bagus Nanti pas jelek Gak bisa juga Yang penting buktikan aja Pas setiap pertandingan Siap Bang Kemarin tuh Boleh nanya kan nih bang Tapi ya bang lah Hak abang mencoba Ya kan sempat viral juga Masalah gaji-menggaji Segala macem Abang sempat komen Di salah satu Kalau gak salah Di Bola Ita Atau dimana ya Gak tau Udah lupa Di PSMS ID Gimana kira-kira Betul lah Masalah gaji-gaji Apa segala macem Aku gak bisa jawab Udah malas Udah ikhlas Aku juga udah Nyaman sama yang baru Jadi aku Udah gak mau bahas Yang Yang lalu biarlah berlalu ya Siap Jadi Teringat abang Liga 1 Kapasih dimulai Agustus ya Belum tau lah kapan ya Tapi bang Gimana sih persiapan yang matang Itu sebenarnya yang dilakukan oleh Tim-tim sebenarnya Menurut abang sendiri Sebagai pemain profesional Gimana sebenarnya persiapan ya Yang bener itu sebenarnya Ya Persiapan pastinya ya Kalau normalnya mungkin ya Dua bulan Dua bulan Ataupun tiga bulan Sebelum liga Kita udah persiapan Jadi udah Mulai latihan Jadi udah ada chemistry Untuk sama pemain Terus ada bang Di story Di story ya bang ya Di story yang abang bilang Minta maaf Uwak gak bisa ikut Apa ceritanya itu bang Kira-kira Aku kepo juga nih Durhaka Durhaka Apa sih itu satu Kau sendirilah Aku gimana sama Uwak Dekatnya gimana Uwak banyak nolong Mengasih tau Motivasi aku Di lapangan Maupun di luar Ya Sekarang dia ngelatih Tim liga satu Walaupun asisten Dia ajak aku Dan Juga pelatih kepala Seto ya Mau sama aku Seto ya Seto ya Jadi aku Ambil pilihan Aku bilang Aku belum bisa Gabung sama Uwak Untuk Musim ini Musim ini Liga satu Kita ambil jalan Masing-masingnya dulu Karena aku juga Udah senang Udah nyaman Di Semarang Sebenernya bang Abang lah dulu Aku gini ya Orang jangan salah persepsi ya Antara Pemain itu gak matre ya Cuman pemain itu kan Ada masanya Sebenernya Sebenernya nyamannya Arti seorang Rahmat Idayan itu Di sebuah tim itu Gimana sih sebenernya Jujur aja Gaji aku di Semarang Lebih kecil Dari Kemarin 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 Setelah perpindahan Itu lah ya Gaji aku lebih kecil Dari Sms Tapi aku nyaman Senang Gitu Walau Dimana-mana Ada tekanan Tapi Aku Menikmati tekanan Di Semarang ini Apa Semarang Karena santun-santun Kali gitu Pak Ganjar Tahu sendiri Semarang Maksudnya Etikanya ada Kita harus ngomongnya Sopan Banyak belajar juga lah Walaupun cuma 3 bulan Tapi Aku senang Jadi Kalau gubernur sana Gimana bang Ada datang Kalau disini kan Jelas Pak Edy Karena kan Kemarin kita langsung ke Bali Oh iya Langsung ke Bali Siap Siap Bang Tapi rata-rata Pemain Banyak kali di Bali Di Bali Itu gara-gara apa sih Sebenarnya Ada pada saat itu Gimana bang Ceritanya Kan itu ada batasan Hotel Segala macam Gak boleh masuk Gak boleh keluar Gimana kira-kira bang Di sana Pada saat ceritanya Banyak yang kena covid Rata-rata Setiap tim Gitu Ya Mungkin ada 8-9 orang Di isolasi Keluar dari hotel Di isolasi Semarang Banyak tim Juga yang kena Tapi kalau abang Tambah gejala lah ya Tambah gejala Atau lumayan Lumayan 10 hari juga 10 hari ya Berarti berapa kali swipe 3-4 Lebih lah Lebih ya Mana abang Kalau setiap di swipe Mukanya lucu Tapi sebenarnya Geli ya Bukan sakit Geli mungkin ya Iya Geli Geli enak Jadi nanti Kalau ceritanya Mohon sama abang Rezeki abang lah Ternyata masih di Salak Di Semarang lah Gimana kira-kira Apakah orang kakak Sama adik Di bawah juga Di angkut juga Tanda kutip Kesana Gimana kira-kira Ya insya Allah Pasti kita tinggal disana Semua ikut Anak aku Sama istri Tapi Awal aku latihan Mungkin aku sendiri Mungkin seminggu Atau dua minggu Aku sendiri Mungkin mereka nyusul Oh gitu ya Terus bang Disana Kontraknya gimana sih bang Maksudnya Kadang kan Kalau kita kemarin Kayak Paulo kan Kontrak juga Ada sedikit Sedikit lah Maksudnya Walaupun Terselesaikan kan bang Supaya kontrak yang benar Gimana sih Menurut abang Setelah Ya abang lah Udah ke Udah malam lintang lah Abang Cuman kan jadi pertanyaan Kami orang awam Kontrak itu sebenarnya Kayak mana yang diinginkan Terselesaikan kan bang Terselesaikan kan bang